KETS Kids, siapa yang tahu apa saja manfaat yang akan kita dapatkan saat hidup di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia? Berdasarkan materi PPKN kelas 10 SMA dalam buku Kurikulum Merdeka, ada pertanyaan tentang manfaat hidup di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sementara majemuk terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Negara majemuk adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya, agama, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itulah Indonesia termasuk salah satu negara majemuk, dan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri dari sejumlah bagian, namun hakikatnya adalah satu padu di bawah naungan NKRI. Masyarakat Indonesia beragam karena orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia datang dan menetap di suatu tempat. Mereka membawa kebudayaan dan adat istiadat ke tempat tinggal yang baru. Kemajemukan bangsa Indonesia menjadikan satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai dengan keanekaragaman suku dan perwujudan budaya bangsa. Kemajemukan bisa menjadi sumber kekuatan jika kita sikapi dengan bijaksana dan dijadikan jalan saling melengkapi kekurangan serta menguatkan kelemahan. Untuk mengetahui manfaat yang kita dapatkan hidup di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Manfaat Hidup di Negara Majemuk Seperti Indonesia Faktor pendorong terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia ialah iklim, pengaruh kebudayaan, dan kondisi geografis. Bangsa yang majemuk juga rentan memicu konflik loh, karena konflik disebabkan keanekaragaman unsur di masyarakat dan minimnya sikap toleransi. Berikut ini manfaat yang kita dapatkan untuk hidup di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia. 1. Menjadi jalan untuk saling mengenal, menciptakan kebersamaan, memperkokoh persatuan, dan membentuk budaya tolong-menolong. 2. Hidup lebih berwarna karena banyak keragaman. 3. Menjadi jalan untuk saling mengisi kelemahan, menguatkan, melengkapi kekurangan, dan menyempurnakan satu sama lain. 4. Menjadikan bangsa kaya dan istimewa dibanding negara lain di dunia. Nah, itulah berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan saat hidup di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia. Selain negara majemuk, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang harus kita jaga. Yuk kita lihat selengkapnya dalam video berikut ini. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Nah, berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia lho. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektare dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600 ribu hektare lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini. Seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim. Karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakat membangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam Tiongkok dan Amerika Serikat Batu bara Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk kembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus menerus dari lapisan diatasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!